selamat menikmati kami kehilangan penciuman maupun rasa dan gejala-gejala yang kami rasakan mirip dengan orang yang menderita COVID-19 maka setelah beberapa waktu kami tes dan negatif kami mendapatkan tamu dari tim Genos ataupun tes dari Genos sebuah tes ataupun pengecaikan untuk mengetahui apakah seseorang menderita positif atau negatif terkait dengan COVID-19 ada tiga orang dalam tim tersebut dan mereka hadir di tempat kami Genos C19 yang merupakan alat pendeteksi COVID-19 buatan para ahli dari Universitas Gajah Mata atau GM yang pada tanggal 24 Desember 2020 lalu secara resmi telah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan meski begitu sebagai sebuah temuan dari sebuah perguruan tinggi ternama di Indonesia senantiasa tetap membutuhkan inovasi inovasi adalah sebuah reka baru atau dapat juga diartikan sebagai proses ataupun hasil pengembangan, pemanfaatan, atau mobilisasi pengetahuan atau keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, atau sistem baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan salah satu tujuan utama dari inovasi adalah melakukan atau menciptakan sesuatu yang berbeda dari para kompetitor di bidang yang sama dengan adanya inovasi tersebut maka sebuah temuan ataupun produk kualitasnya akan senantiasa terjaga bahkan akan lebih meningkat baik efisiensi, efektivitas, maupun produktivitas dengan adanya inovasi ini maka sebuah temuan ataupun produk akan senantiasa terjaga baik kualitas, akurasi, dan aktualitasnya dengan demikian sebuah temuan ataupun produk tidak akan lekang oleh zaman sebagai keluarga yang baru saja terindikasi COVID-19 dan sudah negatif kami sudah ini menjadi objek penelitian dari tim riset ataupun pegawai GINOS dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta kami masing-masing dibagi 6 kantong tiup GINOS yang setelah kami tiup kita serahkan untuk diteliti dan hasil penelitian tersebut akan menjadi dasar atau pertimbangan untuk inovasi GINOS lebih lanjut Terima kasih telah menonton!